Saudara sebanyak 368 siswa SMPN 38 Kota Bandung dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. SMPN 38 Kota Bandung menggelar acara lepasan siswa kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 di kompleks sekolah yang berlokasi di daerah Cibaduyut pada hari Selasa. Acara pelepasan ini terselenggara berkat kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan seluruh orang tua murid. Menurut Kepala Sekolah SMPN 38 Kota Bandung, Suratman, pada tahun ini 100% siswa kelas 9 yang berjumlah 368 orang berhasil lulus dan berhak melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ia berharap lulusan tahun ini tidak hanya unggul dalam hal akademik, namun juga memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurutnya, menjadi salah satu sekolah penggerak di Kota Bandung, SMPN 38 mendorong siswa-siswanya untuk membuat proyek-proyek yang bersifat membangun selama 3 tahun. Kemudian, diperkuat oleh budaya sekolah yang setiap hari melaksanakan pembiasaan-pembiasaan positif. Harapan sekolah, khususnya guru-guru SMPN 38, lulusan anak-anak kelas 9 ini merekat profil pelajar Pancasila, artinya karakternya kuat, pribadinya bagus, sehingga kita memesankan jaga nama baik kalian, jaga nama baik keluarga, dan jaga nama baik al-mater. Suratman menambahkan, pihak sekolah saat ini sedang memantau proses PPDB kejejang SMA atau SMK. Meski diakui belum bisa terlihat prosentasenya karena baru pelaksanaan gelombang pertama, ia optimis jumlah siswa yang diterima di sekolah menengah atas ataupun sekolah kejuruan, jumlahnya akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan.